Halo lho, jumpa lagi bareng aku Lina di channel Regal Super Oke guys, buat kalian yang ingin membuat suatu perubahan tapi kalian masih banyak keraguan Mulai hari ini cobalah untuk merubah mindset kalian Karena perubahan akan tersebut jika kita mau mencoba, jika kita berani memulai Tapi sebelum kita mulai video ini, buat teman-teman yang belum subscribe Langsung aja klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya Supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi setiap kali aku upload video, oke? Oke guys, makin kesini tuh aku makin sering nih denger teman-temanku itu pada overthinking Sebetulnya bukan cuma mereka aja sih yang overthinking Aku juga ngalamin hal yang sama gitu kan, overthinking sama masa depan Oke, jadi sekarang tuh aku lagi kuliah di semester 8 Semester akhir gitu kan, tahun terakhir Nah, pasti kalian tau nih gimana rasanya Buat kalian yang udah pada lulus kuliah ataupun kalian yang berada di posisi yang sama kayak aku di semester 8 gitu kan Pasti kalian tau lah gimana rasanya itu Udah semester akhir, tinggal skripsi, habis itu lulus Setelah lulus, setelah lulus mau ngapain? Iya, pastinya kerja Iya, kerja Buat kalian yang udah punya planning, udah punya pandangan, mau kemana, mau ngapain aja Ya oke, fine-fine aja gitu kan, bisa berjalan mulus Tapi gimana buat mereka yang bingung setelah lulus itu mau ngapain? Ya pengennya sih kerja, cuma kerja apa? Kerja di mana? Lulus dengan nilai pas-pasan dan mereka berpikir bahwa mereka itu gak punya skill apa-apa Ada gak sih yang mikir kayak gitu? Pastinya ada Dan di video kali ini, dikhususkan buat kamu Orang yang memiliki nilai pas-pasan dan menganggap bahwa dirimu itu gak punya skill apa-apa Hei, ayo bangun, jangan rebahan mulu Udah tau nilainya pas-pasan gak punya skill apa-apa Tapi kerja aja, masa masih rebahan mulu? Kalian kenal gak sih sama Thomas Alpha Edition? Edison, dia adalah penemu bola lampu pijar Dan ada cerita menarik gitu teman-teman dibalik kesuksesannya Ternyata nih ya, beliau itu dulu cuma sekolah selama 3 bulan aja 3 bulan teman-teman Jadi, dulu itu dia dikeluarin dari sekolahnya Karena gurunya itu menganggap bahwa Edison itu bodoh gitu kan Dia itu gak bisa ngikutin pelajaran Dia itu selalu ketinggalan di sekolah Dia itu gak bisa ngikutin pelajaran yang ada sekolahnya itu gak bisa Ditambah lagi nih ya Edison itu memiliki masalah pada pendengarannya Dikatakan bahwa beliau itu sulit mendengar Mengalami kesulitan dalam mendengar gitu kan Ditambah lagi, beliau mendapatkan klaim dari gurunya Bahwa dia adalah orang yang gak punya bakat Waduh, kebayang gak sih gimana Gimana susahnya Edison waktu dulu Udah diklaim sebagai orang yang bodoh Gak bisa ngikutin pelajaran Selalu ketinggalan Dibilang gak punya bakat Mengalami kesulitan dalam pendengaran Kebayang gak sih gimana rasanya Kalau kalian yang di posisi itu saat ini gitu ya Kalian gimana Mungkin udah mumet gitu ya Tapi nih guys Tapi Edison itu gak pernah memperdulikan Perkataan-perkataan orang lain terhadap dirinya Makanya dia itu bisa sesukses sekarang Nah Edison itu gak pernah nih Mau orang lain ngomong apapun tentang Dia klaim orang lain terhadap dirinya itu Gak pernah dia peduliin gitu Kemudian keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki Itu juga gak jadi penghalang buat dia terus maju Dan terus belajar Oke Jadi walaupun dia itu gak sekolah Dia cuma sekolah 3 bulan aja nih ya Pendidikan formal Pendidikan formal selama 3 bulan Tapi bukan berarti dia itu berhenti belajar Oke Dan ternyata ya Edison itu orangnya Rasa ingin taunya itu sangat tinggi banget Dan pada umur 11 tahun Dia itu berhasil membuat telegraf Dia berhasil mengembangkan telegraf Dua arah rangkap Dua penuh Nah Karena percobaan-percobaan itu membutuhkan waktu Dan membutuhkan biaya yang cukup besar nih ya Makanya Beliau itu menjual koran dan permen di atas rel kereta api Nah pada tahun 1861 Itu terjadi Perang antar sodara di negara-negara bagian utara dan bagian selatan Amerika Serikat Melihat kejadian itu Edison berpikir bahwa Wah ini pasti orang-orang Bakal Mau nih Beli koran Apalagi kalau korannya itu Tentang berita-berita terkait dengan Peristiwa perang itu gitu kan Makanya dari setulah Edison berpikir untuk membeli Alat cetak koran tua Dan kalian tahu apa Di hari pertama Edison mencetak korannya sendiri Dia berhasil menjual sebanyak 400 koran dalam sehari 400 koran teman-teman Luar biasa sekali kan Dan pada tahun 1877 Beliau menyebukan diri Untuk mengerjakan penelitian bola lampu pijarnya Karena beliau itu berpikir bahwa Dunia itu benar-benar membutuhkan cahaya gitu kan Makanya dia mencurahkan seluruh waktu, tenaga, dan uangnya Untuk mengerjakan penelitiannya itu Bahkan beliau itu sampai mengeluarkan uang sebanyak 40 ribu dolar Yang dia peroleh dari menjual penemuannya ke perusahaan-perusahaan Dan pada akhirnya Dia itu berhasil gitu kan Membuat bola lampu pijar itu Dan dia pertama kali menemukan Bola lampu pijar listrik Yang mampu menyala pada tanggal 21 Oktober 1879 Oke Jadi dia mengerjakan itu dari tahun 1877 Dan dia berhasil menemukan Bola lampu pijar listrik yang menyala selama 40 jam Pada tanggal 21 Oktober 1879 Dan Percobaannya itu enggak Enggak berjalan semulus itu teman-teman Beliau membutuhkan Percobaan sebanyak 9.955 kali Dan barulah Barulah beliau berhasil menemukan lampu itu Dan lebih kerennya lagi nih ya teman-teman Beliau itu mencoba sebanyak 6.000 bahan Wow 6.000 bahan Kita menggunakan 5 atau 3 cara gagal aja Kita udah Udah kayak mau nyerah gitu kan Beliau sampai 6.000 bahan Dan percobaannya itu sebanyak 9.955 kali Wow Itu bener-bener Keren banget Tau enggak sih Dan fun fact ini ya guys Ternyata beliau itu enggak suka disebut gagal Ada sebuah judul berita Dia meminta judul berita itu diganti Dari judul beritanya itu kayak gini Sebelumnya itu bilang kayak gini Akhirnya Thomas Edison gagal menemukan Lampu pijar sebanyak 9.550 kali Dan akhirnya dia berhasil menemukan lampu pijar Menjadi Thomas Edison berhasil menemukan lampu sebanyak 9.955 kali yang gagal menyala Dan kemudian Edison berhasil menemukan bola lampu pijar yang menyala Oke Dan Dari cerita ini kita bisa belajar banyak hal loh guys dari teman-teman Eh dari Edison ini Karena gini Kalian udah kebayang belum sih gimana posisi Edison saat itu gitu kan Dia cuma sekolah 3 bulan Dia diklaim sebagai orang bodoh Tidak punya bakat Tidak bisa mengikuti pelajaran Kemudian dia juga memiliki kesulitan dalam pendengarannya Kemudian dia membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk melakukan percobaannya Dan sampai pada akhirnya 9.955 kali beliau berhasil menemukan lampu yang gagal menyala Dan setelah itu baru berhasil menemukan lampu yang menyala Wah itu bener-bener ini Hah gak kebayang banget gitu loh Gimana kalau Kayaknya kalau aku yang di posisi Edison itu udah nyerah duluan gitu kan Nah makanya dari situ itu kita bisa belajar banyak hal guys Yang pertama nih ya Jangan pernah pikirkan perkataan orang yang bisa mematahkan semangatmu Yang bisa mematahkan masa depanmu Kedua nih ya Kita harus terus mencoba dan berani mencoba Ketiga Jadikan setiap keadaanmu itu sebagai peluang untuk meraih masa depanmu Dan yang keempat Yang paling penting Mindset Ingat ya teman-teman Edison itu gak suka disebut gagal Berarti dalam pikirannya dia itu bukan orang yang gagal Sekalipun percobaannya belum berhasil Tapi dia itu gak gagal Tadi udah dikatakan ya Sebanyak 9.955 kali beliau berhasil menemukan lampu bola pijar yang gagal menyala Bukan sebanyak 9.955 kali beliau gagal menemukan lampu bola pijar yang menyala Oke disini kita udah tau kan Poinnya itu dimana Di mindset teman-teman Jadi nih ya Edison yang gak sekolah secara formal Karena cuma sekolah selama 3 bulan gitu kan Beliau aja tetap bisa sukses gitu kan Kalau dibandingin sama kita yang sekarang gitu kan Di posisi dia yang saat itu gitu Kita jauh pendidikan kita jauh lebih tinggi dari beliau Karena beliau itu gak punya ijazah Waktu itu beliau gak punya ijazah Sedangkan kita punya ijazah Punya ijazah SD, SMP, SMA Dan bahkan kuliah gitu kan Tapi beliau bisa sukses Nah berarti dari situ kita bisa tau bahwa Kunci kesuksesan itu Gak hanya terletak pada nilai rapot Atau nilai ijazah aja Tapi kesuksesan itu Dapat diciptakan melalui tekad dan niat Oke Tekad dan niat teman-teman Jadi buat kalian nih ya Orang yang memiliki nilai pas-pasan Dan menganggap bahwa diri kalian tuh Gak punya skill apapun Atau bahkan kalian tuh memiliki nilai yang jelek sekalipun Ibaratkan nih nilai kalian itu CDE CDE gitu kan Kalian itu tetap bisa sukses teman-teman Dan pasti akan sukses Asalkan kalian itu bisa menggunakan waktu kalian sebaik mungkin Untuk Mempersiapkan masa depan kalian Jadi Kuncinya itu harus mau terus mau berusaha Produktif lah Makanya ini buat kalian yang Memiliki nilai pas-pasan Dan menganggap diri kalian gak punya skill Yakin masih mau rebahan aja Masih mau tidur-tidurin aja Nontonin HP yang ya gak penting-penting amat Buka Instagram Buka WA yang pada WA nya juga gak ada chat Yakin mau kayak gitu terus Mendingan jangan deh teman-teman Yuk mulai hari ini kita Gunakan waktu kita sebaik mungkin Untuk melakukan hal yang bisa bermanfaat untuk masa depan kita Yang bisa menjamin masa depan kita Oke Dan buat kalian ya Yang menganggap bahwa diri kalian itu gak punya skill apa-apa No 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 Kalian itu salah guys Kita semua itu memiliki skill Oke Hanya saja kalian belum menemukan skill kalian Gimana caranya supaya kalian bisa menemukan skill kalian Ya kalian lakukan apapun itu yang bisa bermanfaat untuk masa depan kalian Maka kalian itu akan tahu Oh ternyata aku itu skillnya itu ini toh Oh aku itu ternyata bisa ini toh Nah gitu Tapi kalau kalian itu kerjanya masih rebahan mulu Ya selama itu kalian gak akan tahu skill kalian itu apa Dan justru kalian itu membuang waktu kalian Oke Nah guys Jadi Orang sukses Orang hebat itu gak dilahirkan Tapi mereka itu dibentuk Oke Jadi gak ada nih bayi lahir Oh dia orang sukses Oh dia orang hebat Enggak Itu semua melalui proses Oke Dan proses yang cukup panjang sekali Oke Nah Satu lagi nih ya teman-teman Kalau mau jadi orang hebat Jangan tunggu sukses Tapi lakukan aja Apapun yang bisa kalian lakukan Asalkan itu Bermanfaat ya buat masa depan kalian Maka Yakin ya Yakin Pasti kalian bakal jadi orang hebat Oke Jadi jangan tunggu Wah aku sukses dulu lah Pasti aku bakal jadi orang hebat Oh kapan kalian suksesnya Kalau kalian gak mau melakukan apapun Kalau kalian mau rebahan Kerjaannya cuma rebahan aja Gak bisa itu teman-teman Oke Dan Satu lagi teman-teman Jangan bunuh mimpimu Tapi hidupkan mimpimu Wujudkan mimpimu Dan buat mimpimu jadi nyata Jadi mulai hari ini Yuk Kita sama-sama belajar Gunakan waktu kita sebaik mungkin Supaya kita bisa jadi orang hebat Kita bisa menjadi diri kita sendiri Dengan versi terbaik kita Oke Nah Buat kalian yang suka sama video ini Pastinya jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini Oke Kita kembali lagi di video selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax